Shalom Christlike people, sungguh senang dapat menyapa Anda kembali di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di KKI Manyar. Kami juga memberikan apresiasi bagi Anda jemaat yang sudah mempersiapkan diri, hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Kiranya kita selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah dengan hadir lebih awal dalam kebaktian minggu. Bersama saya Reni Suryaputra, inilah Wartalisan edisi 2 Juni 2019. Panitia Paskah mengajak jemaat untuk berdoa bersama dalam doa malam menjelang Pentecostal pada hari Sabtu 8 Juni di Ruang Kebaktian Remaja GKI Manyar pukul 7 malam dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto, Pendeta Aditya Cristo, serta Saudari Katalia Kurnia. Jangan lewatkan untuk hadir dalam kebaktian pengajaran dengan tema Allah Tritunggal pada hari Minggu 16 Juni di seluruh Kebaktian Umum GKI Manyar yang akan dilayani oleh Pendeta Arlianus Larosa, Master of Theology. Kebaktian pengajaran juga akan diadakan di GKI Manyar Araya, dilayani oleh Saudari Katalia Kurnia, Sarjana Sains dalam Teologi. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengirimkannya melalui email pengajaran.manyar.gmail.com paling lambat tanggal 10 Juni 2019. Komisi anak GKI Manyar mengajak putra-putri Anda untuk mengisi liburan dalam acara happy dengan tema semesta bernyanyi. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juli mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore di International Cultural Center Prigen dan terbuka bagi anak kelas 1 SD hingga tunas remaja. Jemaat dapat mendaftarkan putra-putrinya melalui guru kelas masing-masing. Biaya pendaftaran early bird sebesar Rp25.000 per anak dan menjadi Rp50.000 per anak setelah tanggal 2 Juni 2019. Komunitas Bisnis Komisi Dewasa GKI Manyar mengundang Anda yang berencana atau memiliki usaha di bidang makanan, minuman, dan produk kerajinan tangan untuk memperkenalkan produknya dengan cara berjualan setiap hari minggu. Program ini terbuka bagi anggota jemaat, yaitu mereka yang telah memiliki nomor induk anggota jemaat RKI Manyar. Segera daftarkan program usaha Anda melalui WhatsApp Komisi Dewasa di nomor 0821-420-86615. Komisi Pendidikan mengajak jemaat untuk mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu melalui beasiswa untuk tahun ajaran 2019-2020. Jemaat yang rindu dapat mengisi formulir yang terdapat di dalam warta gereja. Komisi Pendidikan mengajak jemaat untuk mendukung pendidikan anak-anak yang terdapat di dalam warta gereja. Sekian warta untuk minggu ini. Kiranya kita mengizinkan pikiran dan hidup Kristus memenuhi dan memperbarui cara pandang kita. Semoga berkhidmat, dan bersama-sama kami membangun orang-orang Kristus.